Halo guys, kembali lagi dengan saya Stan Lee dari channel Gritech dan kali ini gue bakal mereview keyboard mekanikal dari NJK Nemesis dengan tipe Diamond MKN08 oke, ini keyboard TKL jadi gak full key terus ini 3 in 1 connection oke 3 in 1 connection berarti kabel, bluetooth, dan wireless 67 key layout dan udah hotswapable switch dan knob button ini di bagian atas ini pertama kalinya gue review keyboard mekanikal yang pakai knob button kayak gini gue penasaran banget juga pengen nyoba dari tuari tapi baru kali ini dapat tipe yang pakai knob button kayak gini oke, kita lanjut disini menggunakan bluetooth 5.2 connection dan 2.4G wireless connection dan disini ada detachable USB type C jadi untuk kabelnya itu menggunakan type C oke dan RGB lighting pastinya di bagian samping seperti ini dan di bagian belakang oke oh, jadi untuk tipe ini kita bisa pilih red switch, brown switch, dan blue switch dan yang punya gue ini ini blue switch dan untuk warna ini ada 2 pilihan warna gray white dan white gray jadi di bagian tengah ini gray atau yang kayak gini yang bagian tengahnya itu putih oke dan yang gue punya ini gray white ini sama kayak tadi untuk spesifikasi untuk spesifikasi ini NJK Diamond MKN08 koneksi ini ada bluetooth 5.2 2.4Ghz wireless dan kabel USB type C jumlah tombol 67 tombol dan tombol knob jenis keyboard mekanical material keycap ini ini IBS double injection oke untuk anti-ghosting ini udah full anti-ghosting mantap switch menggunakan Ultimo switch dan socket keyboard pot-swapable switch nah ini salah satu yang penting untuk teman-teman yang suka otak atik switch nah jadi untuk teman-teman yang mau pakai keyboard ini di Android ini bisa udah support oke kombinasi tombol oh nice untuk koneksi ini bluetoothnya ada 3 jadi kita bisa pakai bluetooth 1 bluetooth 2 dan bluetooth 3 dengan cara tekan function function dan E atau function R dan function T untuk mengganti mode bluetooth 1 2 dan 3 dan untuk mengganti mode wireless kita tinggal tekan function dan key oke nah ini untuk mode kabel USB type C kita tekan aja function dan Y oke nice oke langsung aja oke untuk kelengkapan kita pasti mendapatkan buku panduan ini bisa kalian baca saat kalian beli nanti ini lengkap banget oke disini ada tulisan waktu penggunaan hingga 100 jam non-LED jadi kalau kita nggak pakai RGB-nya katanya diklaim bisa 100 jam bertahan kalau kita pakai RGB dia bertahan hingga 25 jam atau 1 hari lebih wah cukup banget sih sebenarnya itu oke untuk baterai sih sudah mantap ya oke untuk kelengkapan selanjutnya kita mendapatkan tombol pengganti ini tombol arrow escape oh tombol arrow dan tombol escape ini yang warna orange ini kita bisa ganti menjadi warna putih kayak gini oke dan kita juga mendapatkan keypular pastinya nah ini untuk kabel kita udah mendapatkan kabel type C yang menurut gue bahan kabelnya ini udah lumayan tebal untuk panjang ini untuk panjang ini biasanya 1,8 meter 1,5 sampai 1,8 meter oke next ini untuk keyboard mechanical diamond MKN08 jaujur jaujur first impression dari semua keyboard mecha yang pernah gue review ini menurut gue termasuk yang paling berat serius ini lumayan lumayan berat bahkan ini berat banget sih untuk gak tau ya dari beberapa yang gue review sih ini paling berat menurut gue tapi gak apa-apa sih keyboard kan ini hanya di topi meja jadi aman-aman aja oke untuk tombol-tombol banyak banget sih ini kombinasinya ini ada contoh ini tombol 1 dan tanda seru dan di bagian bawah sini ada F1 dan musik gila dan ini betulan rame banget kombinasi tombolnya sampai di ujung sini nanti kita bakal coba nanti di komputer oke untuk bagian di samping ini simple banget tapi nice ini ada indikator indikator baterai juga ada dan ini untuk knob oh nice gue baru pertama kali nyoba keyboard mecha yang pake knob kayak gini oke jadi bisa kita putar dan bisa kita tekan sip di bagian bawah sini ada tulisan nemesis di bagian belakang oke ini ada sandaran oh sandarannya ini ada 2 jadi kita bisa pilih yang kecil ini dan yang ini lebih tinggi ini nah kayak gitu oke dan ini untuk USB wireless dan ini on off ini pasti bakal nyala RGB juga di bagian bawah soalnya gue pernah review NYK juga ada backlight RGB di bagian bawah mirip kayak gini oke kita coba on dulu di bagian bawah sini push oke langsung nyala oke gue coba matikan lampu bentar biar RGB nya lebih kelihatan us nice oke ntar gue nah sip oh elegan banget ya RGB nya oke kita coba mainkan ini apa ini tingkat cahaya kayaknya oh gue tau ini di bagian belakang RGB backlight nya ini bisa kita atur di knob sini nah ini kita bisa matikan oke kita coba tahan 3 detik oh gak usah tahan jadi ditekan aja jadi bisa ganti warna oke hijau oh lumayan banyak juga semua warna nah nah ini RGB ini kita lihat bagian belakang oke mantap keren keren di bagian sampingnya ini serius keren banget sih simpel tapi keren banget nih nih oh nice sekarang kita coba mainin RGB nya ini gue liat dulu oke tap kita coba fungsin dan tap oke bunyi dari keyboard mecha ini nyaring banget sih enak satisfying oke function tap oke dia ganti warna coba lagi oke ganti warna masih kayaknya ini cuman ganti warna ya oh ini function nah ini dia ganti mode coba gue ganti warna nah ini yang RGB biar lebih asik nice keren sih ini nah tipe ini oke kayak gini next oh ini pasti kita bisa atur kecepatannya harusnya oke jadi lebih cepat coba kita coba kita memperlambat lagi oke jadi dan untuk teman-teman yang merasa RGB nya itu terlalu terang kita bisa atur juga menggunakan function dan tombol arrow bawah nah dia jadi redup banget bahkan sampai hilang ini kalau kalian lihat RGB nya ini masih ada tapi redup ini kita bakal paling terang sip oke nice oh gila mantep sih ini jujur keyboard mecha ini kelihatan simple banget tapi kerasa elegan dan mewah asli oke 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 ini seriusan modenya banyak banget sih kayaknya dari tadi nggak habis-habis modenya banyak banget Oke sekarang kita bakal coba di komputer gue penasaran dengan tombol kombinasi yang banyak banget ini Oh iya untuk di bagian bawah sini nah disini ada tulisan Windows dan Mac jadi Mac juga bisa pakai keyboard ini oke dan disini ada wireless ini enggak tahu apa ini Bluetooth Bluetooth 1,2,3 dan ini wired alias kabel oke sekarang gua bakal coba tombol kombinasinya dulu gue penasaran juga nah oke untuk tombol kombinasi ini gua contoh pakai tombol nomor 1 ini normal shift F1 ini normal juga dia jadi tanda seru terus kalau kita function dan tekan F1 sorry tekan function dan satu dia jadi F1 oke nah kalau kita mau pakai multimedia dari keyboard ini kita harus tekan tekan function dan control ini jadi untuk teman-teman yang mau buka kalkulator tinggal tekan function dan F12 aja nah udah langsung kebuka ini kalkulator ini fungsi multimedia dari keyboard ini dan untuk tombol knop di bagian kanan atas ini di kalau kita mau pakai RGB misalkan untuk backlight kita tahan 3 detik oke nah kita tekan nah ini RGB backlight nya ini bakal diganti warna oke oh kita oke nah kalau kita mau ganti fungsi tombol knop ini menjadi mute dan unmute kita tahan selama 3 detik Sip nah ini kalau kita tekan dia untuk mute dan unmute nah ini gua tekan nah itu udah jadi mute volume nya kita tekan lagi jadi unmute dan ini kita bisa atur volume juga kalian bisa lihat di bagian situ jadi kita bisa atur volume komputer kita menggunakan tombol knop yang ada di kanan atas ini simple tapi menarik juga sih untuk tombol ini nyaman banget sih kerasa banget lah kalau mechanical yang ada harganya kayak gini dan ini gua coba menggunakan wireless ini nggak ada delay sama sekali aman real time nah sekarang gua bakal coba bluetooth dari keyboard ini jadi kita harus tekan function dan contoh ini yang tombol e ini ada bluetooth satu jadi kita tahan selama 5 detik untuk melakukan pairing function dan tahan tombol e oke oh iya udah langsung keluar ini gua pilih yang 5.2 oke tinggal kita pair aja sekarang kita bakal coba eh oke jadi ini udah ke connect dan sekarang kita bakal coba delay atau enggak keyboard ini wuuh real time bro mantap hampir nggak ada delay bahkan kalau gua lihat sini nggak ada delay sama sekali untuk bluetoothnya nice jadi untuk teman-teman yang mau pakai keyboard ini di handphone kalian Android ataupun iOS iPhone ini aman banget nggak ada delay sama sekali wireless aman bluetooth aman semua aman nah nggak ketinggalan lagi keyboard Diamond MKN 08 ini mempunyai software yang bisa bisa kalian download di website dan download di website njk nemesis jadi ada drivernya situ kalian bisa download jadi untuk softwarenya kalian bisa pilih device makro musik knob dan setting sesuai pilihan kalian masing-masing nah untuk kalian yang udah penasaran dengan harga dari keyboard mechanical njk nemesis tipe Diamond NKN 08 ini dibanderol dengan harga 540 ribuan dan menurut gua emang untuk build quality untuk fitur-fitur yang ditawarkan dalam keyboard ini menurut gua udah perfect banget jadi untuk teman-teman yang punya budget lebih menurut gua ini bakal worth it banget pastinya dari segi desain yang menurut gua sangat elegan mode RGB yang kalau nggak salah tadi gua hitung 22 mode RGB itu termasuk banyak banget dan ini beda dengan keyboard mereka yang murah-murah ya jadi kalau keyboard mereka yang murah itu contoh tombol A ini warna merah ini biar kita ganti-ganti mode tombol A nya bakal tetap warna merah doang kalau ini dia bisa semua warna semua tombolnya terus dia ada RGB juga di bagian samping simple tapi menurut gua elegan banget dan ada backlight RGB juga di bagian belakang dan untuk tombol-tombolnya serius ini memang kerasa beda banget kualitasnya emang kerasa di harga 500 ribuan dan ini juga udah hotshot able jadi untuk teman-teman yang suka otak atik ini udah bisa banget dan untuk teman-teman yang mempunyai kebutuhan 3 mode multi connection jadi ada kabel ada bluetooth 1 bluetooth 2 dan bluetooth 3 dan ada wireless juga ini kurang apa lagi udah sangat-sangat lengkap banget oke segitu aja dulu video review kali ini jika kalian suka seperti biasa silahkan like dan subscribe untuk bantu support channel saya jika kalian tidak suka dislike juga nggak apa-apa yang mau bertanya-tanya tentang produk ini silahkan tulis di kolom komentar di bawah dan jangan lupa juga follow instagram dan marketplace Shopee Tokopedia dari NJK Nemesis biar kalian nggak ketinggalan update-update terbaru dan produk-produk terbaru dari mereka oke thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati